Halo, jadi gue mau nge-review pemasangan speedometer babon atau speedometer MDS di cover speedometer asli Ninja RR Kenapa gue menggunakan speedometer atau takometer babon ini? Karena Ninja RR gue menggunakan karbu gede, jadi takometer yang ori itu nggak bisa digunakan Karena kabelnya itu mementok sama karbu Akhirnya gue ganti pakai takometer atau RPM yang digital Dan di pasaran yang cocok banget dipakai buat Ninja RR itu adalah takometer babon ini bisa dipasang ke dalam cover original Ninja RR Nah, jadi pemasangan sih sebenarnya cukup simple Karena gue cuma pakai takometernya aja, nggak pakai yang lain Cuma pakai takometer sama indikator oli samping Nah, indikator oli sampingnya gue pindah ke sini ke lampu netral Nah, lampu netralnya gue pindah ke lampu netral yang ada di takometer ini Ada lampu netral, gue pindah ke situ Nah, jadi pemasangannya sebenarnya cukup mudah Nggak ada coak-coak, ada sedikit coak-coak dikit sih di bagian bracket lampu Tuh, kan sebenarnya di situ ada tempat buat lampu ya Lampu oli samping Cuma gue potong Terus ini gue lem Biar nggak kemasukan air Gitu Terus pemasangan awalnya sebenarnya ya cuma cukup cari Tegangan positif kontak sama masa atau tegangan negatif Nah, tegangan positifnya itu kalau di Ninja warnanya coklat Nih, ini tegangan positifnya warnanya coklat tuh Tuh, coklat, ini tegangan positif, tegangan negatifnya warnanya hitam garis kuning Itu udah tinggal sambung pakai klip Klip sambung kabel Nanti untuk RPM-nya gue pakai ke 2 speed ini RPM-nya ini kalau misalkan di takometer babon Hitam strip kuning nanti disampung ke pulser Pulser Ninja RR Terus ini yang merah ini adalah positif aki Langsung ke aki gunanya untuk menyimpan settingan yang sudah disetting di speedometer babon Jadi speedometer babon ini bisa disetting Settingannya yang ada di Nih, di belakang ini Settingannya di belakang ini Gue pindahin aja ke belakang disini nih Jadi ntar bisa di klik Tuh, jadi bisa di klik Bisa di rogo dari bawah Nah, untuk speedometernya Gue tetap pakai speedometer RR New yang original Jadi biar kelihatan lebih vintage Cuma tengahnya aja tokometernya gue ganti pakai tokometer babon Gitu Tinggal dipasang kok Cukup mudah sebenarnya Nanti kita akan lihat kalau udah dipasang di motor ya Tampak belakangnya seperti ini Nah, lampu Polisampingnya nih Gue pindah ke sini Lampu olisampingnya Ke lampu netral Lampu netralnya gue jumper Ke takometer yang baru Kan disini ada indikator lampu netralnya tuh Tuh, nyala dia warna hijau Indikator lampu netralnya Jadi tinggal dipasang ke situ Gue masukin ke kabel lampu netral Lampu netral itu kabelnya warna hijau Kalau dari speedometer Kalau dari takometer babon itu warnanya ini Biru strip merah Sambung ke hijau Jadi nih Nanti kita lihat kalau kepasangin motor ya Yoi Iya, ini penampakan speedometernya Saat terpasang di motor gue Di Ninja RR Old Tampak seperti standar ya Original banget kelihatannya Jadi gak merubah apapun dari penampilan luar Speedometernya gue masih menggunakan yang original Sebenarnya ada yang digital Cuma nanti kemungkinan akan gue pasang Nah, nanti kabel pulsernya Lo bisa ambil yang ada di sini nih Di bawah cover ini Ada kabel pulser warnanya putih strip hijau Ntar tinggal sambung aja Itu buat kabel RPM Jadi biar RPMnya bisa nyala Terus Kenapa gue menggunakan speedometer ini Atau takometer ini Karena karbu gue gak bisa menggunakan Eh, karena karbu gue ini Menghambat jalur tuh Jalur karbel RPMnya gak bisa kepasang Karena karbunya kegedean Jadi gue menggunakan RPM yang digital Karena Ninja RR tuh RPMnya masih menggunakan Kabel ya Kita nyalain Nah, ini dia penampakan yang saat nyala di motor gue Di Ninja RR Yang gue pake adalah Lampu netral Lampu netral ini adalah netral motor gue Dan yang ini Netral yang ini adalah Lampu indikator oleh samping Jadi Tetep kepake ya Ada duanya Sisanya sih gak gue pake Lampu rating Lampu jauh Ini yang gak gue pake Nanti sih mungkin akan gue sambung Cuma Nggak Nggak Ini sini udah ada fungsinya Tuh Ini lampu sen Lampu jauh Udah ada fungsinya Kemungkinan nanti kedepannya gue akan Nghidupin ini nih Bensin nih Karena biar bensinnya tuh Gak pake pencet-pencetan lagi Dari sini Ini ada pencet-pencetannya Gue pengen ganti bensinnya kesini Jadi langsung Gak usah pake pencet-pencetan Kita coba kali ya Nyalanya kayak gimana ya Termasuk akurat juga sih Untuk RPS Walaupun sebenernya Tidak terlalu akurat-akurat Bakat ya Tapi Saya lumayan lah Ini saat lampu Atas kirinya nyala Kalau aku sempetnya Nyalanya Terlalu akurat Terlalu akurat Sukur Seran ya Lumayan ya Kurang lebih ini Seperti itu ya Untuk Bukur menerbapun Thank you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video